Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Cimu Serong Pemilik Nusantara Lestari Farm Yang beralama di Dusun Kepoh RP07 RW09 Kepoh Sampi Boyolali Kita sudah bersama Pemilik Nusantara Lestari Farm Dan beliau Sudah di depan kita Nanti kita tanya-tanya Sama beliau Motivasinya Untuk jadi peternak ini apa Oke mas Selamat pagi ya Motivasinya ini untuk Beternak kambing Ini apa mas Motivasi saya Untuk beternak kambing itu Dari awal memang Saya ingin Mengangkat Desa kami ini Pertanak yang tadinya sistemnya ini Konvensional Kami ingin mengangkat Suatu konsep pertenakan itu Yang sifatnya itu lebih modern lagi Walaupun memang belum bisa dikatakan Modern full Tapi kami ingin berusaha Pelan-pelan agar pertenakan di Desa kami ini Bisa nantinya itu Bersaing dengan peternak-peternak besar Dari daerah lain Untuk sebelumnya Sebelum terjun di dunia peternakan ini Sebagai apa Pekerjaannya Saya ini dulunya Dari tahun 2013 Itu saya Lulus sekolah Kemudian saya bekerja di Jogja Itu dulu saya di Developer Bagian legal Kemudian 5 tahun kemudian Saya di Wom Vinen Kemudian 5 tahun kemudian Saya di Jakarta dulu Sebagai Marketing Di salah satu Brand handphone Kemudian Di akhir 2018 Saya memutuskan untuk Pulang kampung Akhirnya saya Menemukan untuk Bawa Pekerjaan yang Ada di Desa mungkin yang cocok Ini adalah dari sektor Pertanakan dan pertanian Dan kami memulai dari Bertanak kambing Untuk Bertanak kambing ini Terjunnya sudah Berapa lama? Nusantara Farm ini Dulu Berdiri Dari awal Pembuatan kandang Sampai sekarang itu Kalau dulu itu Dari 2018 Akhir Desember 2018 Kemudian kami Bisa mengisi Kambing-kambingnya itu Baru Di bulan Februari Itu langsung terjun Di Breeding Atau Ini dulu Penggemukan dulu Langsung di Penggemukan Penggemukan Dengan Dulu Awal mula Langsung dipengemukan Dengan kapasitas kambing Dengan berapa ekor 25 ekor 25 ekor Dipelihara selama 7 bulan Kurang lebih Kami itu bisa melepas Dari Februari itu Juli di Idul Adha Untuk yang Pejantannya Ini sudah Sold out Semua Akhirnya Setelah Itu saya ganti lagi Untuk yang di Breeding Di Indukan Kami mengambil Indukan itu Untuk yang Betinanya Ini PE kali geseng Kemudian Jantannya Saya ambil Sanem Sanem Untuk ke arah Ke depannya Ini kan Breeding Ke arah Ke arah mana Pak Ke penggemukan Aja Atau ke Breeding Kontes Atau ke Prasusunya Ke Pembibitan Prasusu Kemudian Nanti Kalau saya Sudah mempunyai Stok yang Banyak Saya juga Ingin Mengolah Susunya Menjadi Barang Seperti Sabun Kayak gitu Ya Mungkin Di minuman Kesehatan Alat-alat Kesehatan Misalnya Seperti Sabun Pesmastik Dan lain-lain Untuk di Kandang ini Untuk sekarang Waktu ini Ada berapa Indukan Yang Mungkin Sudah siap Produksi Yang sudah Siap Produksi Ini Ada satu Ekor Tapi yang Lainnya Ini Baru Proses Kawin Sekitar Tiga Bulan Kita Kawinkan Dengan Yang Sanen Bisa Tunjukkan Yang Siap Produksi Yang Seperti Apa Ini Jenis Kambing Saperadugul Saperadugul Kalau Pejantannya Dulu Ini Dari Sanen Kemudian Kalau Betinanya Ini Mungkin Dari Senduro Jadi Untuk Kambingnya Jenisnya Jadinya Seperti Ini Laktasi Berapa Kalau Di Kandang Sini Kalau Di Sini Ini Baru Karena Ini Baru Empat Bulan Mas Ya Ini Baru Sini Ya Saya Beli Kondisi Hamil Dan Dan Info Dari Peternak Dulu Bahwa Ini Untuk Pejantannya Sudah Dikawinkan Dengan Sanen Full Blood Dengan Harga Berapa Dulunya Dulu Itu Dikisaran Harga 6 Juta 6 Juta Dengan Umur Kondisi Hamil 2 Bulan Kondisi Hamil 2 Bulan Kalau Induknya Umur Berapa Kira 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 2 Tahun 2 Tahunan Lanjut Mas Kesebelah Ini Ada Kambing Ini Dulu Ini Adalah Cikal Bakal Saya Ternak Ini Dulu Kambingnya Seperti Ini Kondisinya Dulu Umur 3 Bulan Saya Beli Dengan Paket Ekonomis Lebihnya Seadanya Karena Waktu Saya Beli Itu Saya Memang Belum Apa Istilahnya Belum Tahu Ilmu Tentang Dunia Peternak Belum Begitu Paham Asal Beli Kambing Jadinya Seperti Ini Mungkin Untuk Kelas Kontes Juga Belum Masuk Kelas Breathing Ini Juga Masih Dikatakan Belum Layar Tapi Saya Berusaha Bagaimana Walaupun Kondisinya Seperti Itu Saya Ini Harus Tetap Saya Rawat Dengan Baik Mudah Mudah Ini Nanti Anak Anak Bisa Menghasilkan Anak Yang Baik Lanjut Lagi Ke Betinanya Yang Sebelah Mana Lagi Betinanya Ini Dari Yang P.E. P.E. Semua Ya Kalikesing Ini Juga Dari Kalikesing Juga Kondisi Sudah Kawin Dengan Harga Paketan Juga Terus Yang Ini Juga Kondisi Hamil Dengan Sanen Dan Teman Teman Bisa Lihat Sendiri Kambing Nggak Begitu Banyak Cuman Kambing Terawat Gemuk Teman Teman Untuk Pola Pakan Kalau Disini Gimana Pak Pola Pakan Saya Masih Mengandalkan Sistem Konvensional Artinya Saya Masih Tetap Ngarit Saya Masih Tetap Cari Pakan Rambanan Tapi Ya Karena Memang Masih Sedikit Jadi Saya Kira Saya Masih Mampu Nanti Untuk Jangka Kedepan Ini Saya Akan Berikan Pakan Pakanan Seperti Fermentasi Karena Saya Sudah Menyiapkan Lahan Pakannya Berarti Udah Bang Pakannya Bang Kandangnya Udah Siap Ada Tiga Tempat Kurang Lebih Sekitar 2000 Meter Persegi Ini Saya Tanamin Odot Kemudian Ada Juga Indigo Vera Turi Merah Turi Merah Ini Memang Saya Akan Fokuskan Untuk Bang Pakan Ini Nanti Di Tanaman Tanaman Yang Mempunyai Kandungan Protein Tinggi Biasanya Gini Pak Teman Teman Setelah Melihat Video Ini Banyak Yang Nanya Alamat Mana Bisa Kirim Ke Luar Daerah Enggak Ini Kira Kira Kalau Dari Kandang Sini Sendiri Bisa Melayani Enggak Pak Untuk Request Teman Teman Jika Teman Berminat Untuk Pencarikan Kambing Saper Atau PE Atau Yang Lain Itu Bisa Melayani Enggak Kalau Di Setok Kandang Nusantara Nusantara Lestari Farm Saat Ini Memang Kondisinya Kosong Karena Saya Memang Fokus Untuk Dibidin Tapi Jika Memang Nanti Ada Teman Teman Yang Ingin Mencari Jenis Saper Jenis Kali Gesing Ataupun Jenis-jenis Kambing Yang Lainnya Insyaallah Nanti Kami Juga Bisa Melayani Jadinya Bisa Melayani Kalau Kirim Keluar Daerah Atau Mungkin Sekitar Boyolali Atau Seluruh Raya Ada Ongkos Kirim Enggak Kalau Untuk Di Wilayah Boyolali Kita Akan Free Ongkir Seluruh Boyolali Di Daerah Lain Sekitar Boyolali Ada Tapi Enggak Banyak Istilahnya Seperti Ganti Bensin Oh Ongkos Kirim Kita Lanjut Lagi Jantannya Belum Yang Sebelah Sini Ini Ada Jantan Teman Jantan Dulu Saya Beli Paket Paket Ekonomis Kondisi Gak Tau Beli Kambing Seperti Ini Mudah Mudah Ini Nanti Bisa Besar Walaupun Harap Hanya Kecil Ini Dulunya Dengan Harga Berapa Ini Kambing Ini Dulunya Dengan Harga 2.600.000 Dengan Umur Berapa Umur Tiga Bulan Tiga Bulanan Di Kandang Sini Sudah Berapa Kurang Lebih Satu Tahunan Satu Tahun Satu Tahun Teman Teman Bisa Lihat Ini Seperti Kalau Jantan 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 Ini Karena Kelangenan Awal Dan Ini Juga Anak Anak Saya Paling Seneng Sama Ini Sama Ini Ada Maskotnya Di Nusantara Lestari Farm Ini Sanen Sanen Jenisnya F3 F3 Ini Saya datangkan Dari Gibran Farm Gibran Farm Yang Boyolali Kalau Harganya Saya Rahasiakan Harganya Saya Rahasiakan Oke Teman Teman Bisa Ngirang-ngirang Sendirah Ini Barangnya Seperti Ini Untuk Investasi Juga Jangka Panjang Jadi Kalau Misalnya Harganya Saya Juga Tidak Masalah Karena Ini Nanti Untuk Kedepannya Memang Khusus Untuk Pejantan Yang Di Disini Untuk Betina Yang Disaperan Tapi Nanti Kalau Misalnya Ini Semuanya Sudah Kondisinya Sudah Menurun Atau Misalnya Sudah Tidak Produk Ya Saya Jual Ini Kalau Datangnya Ke Kandang Sini Umur Berapa Dulunya Apa Emang Sudah Dewasa Sudah Udah Siap Kawin Ini Sudah Kalau Di Kandang Sini Sudah Ngawinin Untuk Untuk Sama Betina Yang Ada Disini Sudah Dikawinkan Dengan Sama Ini Ada Namanya Enggak Pak Ini Biasanya Kalau Tiap Ada Yang Ngasih Nama Ini Sukses Sukses Terus Mau Terjun Ke Dunia Pertanakan Ini Dulunya Ada Enggak Siap Yang Wah Masuk Kerjo Sukses Bali Ini Di Sone Yang Wedus Kayak Gitu Kata Kata Seperti Ada Enggak Siap Banyak Jadi Memang Saya Harus Kebal Disitu Pertama Yang Kedua Memang Kondisi Daerah Sini Untuk Anak Muda Yang Bergelu Di Bidang Pertanakan Ini Juga Masih Sangat Kurang Apalagi Kalau Misalnya Harus Buat Kandang Seperti Ini Juga Dia Nanti Cara Jualnya Seperti Apa Kemudian Apakah Ini Bisa Masuk Di Pasaran Sini Kemudian Nanti Biaya Perawatannya Seperti Apa Apakah Dari Keuntungan Itu Juga Nanti Bisa Menutup Semuanya Ini Kan Juga Jadi Masyarakat Yang Di Daerah Sini Kurang Bisa Menerima Jadi Kalau Saya Ya Intinya Niat Kemudian Kalau Misalnya Semua Ini Saya Kelola Dengan Baik Misalnya Ada Untung Selama Bertenak Ini Ada Kelu Kesah Terus Pengalaman Apa Yang Paling Menyedikan Atau Pernah Enggak Kambing Sampai Mati Atau Gimana Masih Pemula Kondisi Masih Pemula Saya Langsung Hajar Bikin Kandang Kemudian Isinya Tergolong Masih Asal Asalan Kambing Saya Beli Itu Dulu Sepuluh Ekor Dari Kali Gesing Baru Dua Minggu Saya Sudah Ada Yang Mati Satu Satu Minggu Satu Minggu Mati Satu Itu Kenapa Bapak Bisa Itu Karena Kembung Karena Kurangnya Ilmu Saya Cara Penangannya Seperti Apa Berarti Pola Pakan Juga Ya Mungkin Pola Pakannya Yang Di sana Kebiasa Apa Saya Tanya Kebiasa Seperti Apa Pokoknya Saya Kasih Pakan Di Sini Akhirnya Adaptasinya Ini Lama Dan Dia Kurang Nutrisi Akhirnya Mati Kalau Di Sini Sistem Penjualannya Gimana Apakah Online Ya Ini Saya Untuk Sistem Penjualannya Yang Saya Praktikan Kemarin Di Idulat Saya Sistemnya Adalah Sistem Online Jadi Memang Saya Ingin Menciptakan Pasar Sendiri Karena Kalau Sebagai Pemula Misalnya Saya Sebagai Pemula Saya Mau Jualan Kambing Ke Pasar Ini Saya Mungkin Pasti Kalah Dengan Yang Senior Akhirnya Saya Sistem Penjualannya Online Alhamdulillah Ini Bisa Menjangkau Sampai Semarang Bahkan Dari Semarang Itu Kemarin Mau Beli 20 Tapi Stok Saya Itu Tinggal Tiga Akhirnya Bisa Ngangkut Cuma Tiga Ekor Untuk Media Sosial Kalau Nusantara Lestari Masih Pakai Akun Saya Sendiri Namanya Jamie Kisro Jadi Saat Ini Pun Untuk Sistem Penjualan Online Juga Sudah Saya Kurangi Karena Saya Ingin Fokus Dibriding Kemudian Pembuatan Kandang Yang Baru Pengolahan Bangpakan Saya Ini Yang Saya Tekankan Untuk Saat Untuk Nomor Telepon Jika Teman Teman Ingin Bantuan Untuk Dicarikan Kambing Untuk Main Kandang Untuk Bela Bersama Bisa Disebutkan 0813 1654 4474 Satu lagi Pak Untuk Bisa Ngasih Motivasi Buat Kewala Muda Yang Masih Bingung Dan Masih Memandang Peternakan Kambing Itu Hasilnya Nggak Seberapa Bisa Ngasih Motivasi Sedikit Oke Untuk Para Teman Teman Yang Masih Pemula Seperti Saya Bukan Berarti Saya Ingin Menggurui Tapi Ini Hanya Sekedar Sharing Apa Yang Saya Sudah Lakukan Ingin Yang Memulai Untuk Ternak Kambing Silahkan Kita Memang Ternyata Dari Apa Yang Saya Sudah Lakukan Itu Untuk Berternak Kambing Itu Tidak Langsung Ujuk Itu Besar Tapi Ternyata Juga Harus Melalui Proses Dari Kecil Dulu Artinya Kita Hal terkecil Dari Ternak Kambing Itu Kita Harus Suka Dulu Dengan Kambing Kemudian Setelah Itu Baru Kita Menentukan Untuk Yang Lainnya Siapkan Bangpakan Dulu Kandang Dulu Kemudian Baru Kambing Jadi Jangan Dibalik Kalau Kebanyakan Orang Pokoknya Bikun Kandang Yang Besar Disi Kambing Yang Banyak Tapi Bangpak Ini Belum Siap Nah Ternyata Itu Nanti Juga Bisa Mempengaruhi Perkembangan Kambing Itu Yang Penting Silahkan Mau Yang Ingin Memulai Beterna Kambing Yang Penting Seneng Dulu Nanti Bisa Carilah Ilmu Itu Dimana Aja Di Youtube Atau Mungkin Di Peterna Yang Sudah Senior Kita Sharing Disitu Baru Nanti Memulai Kalau Dulu Itu Saya Ibaratnya Seperti Orang Berjudi Ucuk-ucuk Beli Kambing Tanpa Ilmu Tanpa Persiapan Yang Matang Ya Akhirnya Perjalanan Musantara Farm Ini Juga Tidak Bisa Dikatakan Mulus Seperti Itu Oke Pemisah Teman-teman Ternak Semuanya Salam Ngarit Jangan Lupa Klik Subscribe Alek Budi Santoso Di Youtubenya Ini Banyak Sekali Konten-konten Yang Bermanfaat Untuk Panjenengan Semua Silahkan Nanti Bisa Di Like And Subscribe Untuk Konten-konten Nya